Hai Tim, kembali lagi di Tim Time Media Dengan saya Imam Oke, kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Sony Yaitu kamera Sony A7 Mark II Oke, sebelumnya Sony A7 Mark II ini Kerupakan kamera keluaran tahun 2015-2016 Nah, berarti sudah sekitar 4 tahun lamanya Kamera ini eksis sampai sekarang Nah, yang jadi pertanyaan Apakah kamera ini masih layak untuk digunakan di tahun 2020? Ya, kalau dibilang sih layak-gak layak Dilihat dari pengalaman yang saya lakukan selama ini Ada beberapa kelebihan dari kamera ini Yang bikin kita yakin Kalau kamera ini masih punya kemampuan Untuk bersaing dengan kamera-kamera baru di tahun 2020 Yang pertama yaitu adanya fitur stabilizer Atau bisa disebut 5-axis Dengan adanya fitur ini Akan membantu untuk meminimalisir checking Atau kencangan terhadap video Apalagi ketika kalian menggunakan tangan Atau silahnya handheld Jadi fitur 5-axis ini akan sangat membantu Yang kedua yaitu picture profile Ada beberapa pilihan di Sony A7 Note 2 Salah satunya yaitu S-Log 2 Meskipun tidak terdapat S-Log 3 Tapi S-Log 2 sudah cukup baik bagi kalian yang suka gravi Yang ketiga yaitu dengan sensor full frame A7 Note 2 ini sudah memiliki sensor full frame Nah jika kalian ingin mengambil area Atau gambar yang lebih luas Sensor full frame lah pilihannya Jelas soal kualitas Sensor full frame itu lebih baik dibanding APC Salah satu kelebihan lainnya yaitu Sensor full frame bisa menangkap lebih banyak cahaya Dalam keadaan gelap atau low light Jadi jika kalian mengambil gambar di area gelap Sensor full frame ini sangat membantu Yang keempat yaitu harganya Kalau dibilang mahal ya dulu lumayan mahal Dengan fitur yang ada A7 waktu itu bisa dibilang murah Karena dengan adanya rilis produk baru Yaitu A7 Mark III Sehingga membuat si harga A7 Mark II turun drastis Ya kalau di kira-kira sih sekitar 11-13 jutaan lah Keunggulan yang terakhir yaitu dengan adanya format XFC-ST Format XFC-ST jauh lebih unggul dibanding format sebelumnya yaitu FC-ST Perbedaannya hanya ada huruf X di depannya Salah satu keunggulan dari CX ini bisa merekam hingga 4K dan cocok untuk perfilman Karena format ini jauh lebih baik jika kalian ingin melakukan tahap editing warna Atau yang disebut dengan color grading Ada pun kekurangan dari Sony A7 Mark II Kalau menurutku sih salah satu yang signifikan ada di auto fokusnya yang masih lambat ketika kita sedang merekam objek yang bergerak Nah jadi kalian harus melatih insting atau membiasakan diri dengan manual fokus jika sedang merekam video Nah jadi itulah sedikit pembahasan tentang pengalaman menggunakan kamera Sony A7 Mark II Semoga sedikit menambah info tentang produk satu ini Oke, and this team tech media think creatively